Halo sahabat liputanam.com, kembali bertemu bersama saya Marco Tamubolon di News Play Sport. Hari ini edisi Jumat tanggal 6 Oktober 2023, ada sejumlah kabar-kabar menarik dari dunia olahraga yang akan kami hadirkan untuk menambah informasi sekaligus menemani aktivitas Anda hari ini. Kita berlama-lama langsung saja kita bahas satu per satu. Baik kita awali kabar News Play Sport hari ini dari Jabas Pakula, Manager Eric Ten Hag. Kembali menimbulkan spekulasi menyusul kegagalan atau kekalahan yang dialami Manchester United. Akhir-akhir ini seperti kita tahu Manchester United telah mengalami 26 kekalahan dari 10 pertandingannya di awal musim ini. Ini merupakan awal musim terburuk yang dialami MU dalam 37 tahun terakhir. Yang terbaru, para penggemar dibuat kesal setelah Manchester United dipaksa menyerah dengan skor 2-3 oleh Galata Sarai di ajang Liga Champions yang berlangsung dikandang sendiri di Stadion Old Trafford. Karena itu wajar, akhirnya spekulasi pun bermunculan yang menduga bahwa Eric Ten Hag kemungkinan tidak akan menyelesaikan kontraknya bersama MU karena akan dipecat setelah menyusul hasil yang kurang menyakinkan di awal musim ini. Di tengah spekulasi yang beredar saat ini, mantan striker Ajax Amsterdam yakni Kenneth Perez berandai-andai. Dia mengatakan bahwa ada rencana gila yang mungkin akan menanti Eric Ten Hag Seandainya dia memang benar-benar dipecat oleh Manchester United perencana gila itu Seikut tip dari berita di Liputanam.com dengan judul X-Striker Ajax ungkap rencana gila untuk Eric Ten Hag bila dipecat Manchester United. Nah, sudah pernyataan dari Kenneth Perez kepada ESPN yang menyatakan bahwa Bayangkan jika Eric Ten Hag dipecat, bukankah itu cukup gila bagi Ajax untuk memintanya pulang? Manchester United dikenal atas fakta di mana situasi bisa sulit kalau sesuatu tidak berjalan dengan baik. Lalu, itu bukan ide gila, bukan? Jadi, kita lihat ada peluang bagi Eric Ten Hag untuk kembali ke turk yang namanya yakni Ajax Amsterdam, bila memang benar-benar dipecat oleh Manchester United. Dan bukan tanpa alasan juga, karena sejak ditinggal oleh Eric Ten Hag Ayax juga tidak berjalan di track yang tepat, yang benar karena asisten atau mantan asisten dari Ten Hag yakni Alfred Scredor yang ditunjuk sebagai pelatih kepala juga gagal membawa perubahan dan akhirnya dipecat pada bulan Januari lalu. Saat ini, Ayax sementara ditangani oleh John Pinya, mantan build Ayax hingga akhir musim nanti. Well, bagaimana para penggamar Setan Merah? Apakah masih percaya dengan Eric Ten Hag? Atau memang apa yang dikatakan oleh Kenneth Teres? Untuk bisa jadi kecataan, dia akan kembali ke turk layak Amsterdam. Baik, kita berlanjut ke kabar berikutnya. Baik, kabar kedua masih dari sepak bola kali ini dari Timnas Indonesia di mana Jordi Ahmad dan Yance Sayuri tinggalkan Timnas Indonesia Sintayong panggil tiga pengganti pelatih Timnas Indonesia. Sintayong memanggil Fahruddin Arianto, Zaki Asraf, dan Hoki Caraka untuk masuk ke squad Timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan melawan Prudid Arusalam pada babak pertama kualifikasi PLD-2026. Ketiganya menggantikan peran Jordi Ahmad dan Yance Sayuri yang mundur akibat cedera. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Brudid Arusalam pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah di laga pertama. Hoki Caraka yang sudah merasakan 2 gol dan 1 asis di BRI Liga 1 2023-2024 sangat gembira karena masuk Timnas Indonesia Senior untuk kali pertama. Sebelumnya dia sudah membela Timnas Indonesia kelompok usia U19 tahun U20 dan U23. Jalan seluruh total pertandingan yang sudah jalani sebanyak 18 pertandingan. Berikut kutipannya, Alhamdulillah sangat bersyukur dan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Apalagi ini pertama kali saya dipanggil di Timnas Senior saya akan berjuang keras dan maksimal supaya dapat bermain melawan Brunei Arusalam kata Hoki Caraka seperti dikutip dari situs resmi PSSI. Total ada 26 pemain yang berada di skuat Timnas Indonesia. Tidak ada nama Ivarje Jenner yang absen karena cedera saat membela Young FC Utre. Baik, kita berharap semoga yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan menjadi skuat terbaik juga untuk menghadapi Brunei Arusalam. Kita berlanjut ke kabar berikutnya. Kabar terakhir sekaligus menurut News Flash Sport. Hari ini kita berikan dari Asian Games 2023 yang pernah sudah dianggungi China. Saya akan mengupdate posisi atau perolehan medali kontingan Indonesia dari situs resminya. Kita bisa melihat bahwa Indonesia saat ini melorot ke urutan 13 dengan torehan 6 emas, 10 terak dan 17 terungguh sementara itu. Di posisi pertama masih dikuasai oleh tuan rumah China dengan 180 emas, 99 terak dan 56 terungguh sementara. Jepang berada di urutan kedua dengan 44 emas, 55 terak dan 60 terungguh sementara. Korea Selatan menempat di urutan ketiga dengan 33 emas, 22 terak dan 33 terungguh sementara. Indonesia masih menyisakan sejumlah update-nya untuk pertandingan di Asian Games pada bulan ini. Termasuk salah satunya tentu cabang handalan untuk mendulang medali yakni bulu tangkis. Terus terharap semoga para pembulu tangkis Indonesia berhasil mempersembahkan emas, teman emas bagi Indonesia di Asian Games. Hanzhou 2023. Baik, sekian dulu News Flash Sport hari ini. Saya Marko Tambunggulon, pamit untuk diri, sampai bertemu kembali lagi di edisi berikutnya. Bye-bye.